25 sebenarnya kan? Ya, sampai hari Rabu 25 rekenanya itu saya melihat kalau Gibran bukan faktor Gibran-nya, tapi faktor Pak Jokowi-nya. Saya melihat... Tapi butuh suara juga dari Pak Jokowi? Ya, kan begini, tadi politik bukan hanya sekedar elektoral. Dia elektabilitas tinggi, punya kekuatan, punya leadership, kemampuan, tetapi ada langkah-langkah kelihatannya kalau Gibran ini maju, maka kekuatan Pak Jokowi yang akan turun. Inilah sebenarnya yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo. Nah, Pak Prabowo dua kali katakanlah kalah sebagai capres 2014 dan 2019, itu karena faktor non-elektoral yang dia tidak miliki. Karena dia selalu berseberangan ketanggahan dengan, mohon maaf, Pak Jokowi yang menjadi presiden. Nah, Prabowo paham itu, maka Gibran ini menjadi sebuah kebutuhan untuk mendapatkan dukungan daripada Pak Jokowi. Menarik, kita akan tunggu ini sedikit lagi, besok pendaftaran sudah dibuka. Apakah jam-jam terakhir hari ini malam gitu ya, mungkin saja ya, akan dideklarasikan juga. Salam pendamping wakil presidennya dari Prabowo Subianto yang sudah jadi capres. Kita tunggu. Kang Ujang, tentu ini bukan menjadi perbiayaan kita yang terakhir. Nanti kita ketemu lagi di lain waktu. Kang Ujang kemarin ini mengamat politik dari Universitas Al-Azhar. Terima kasih.